Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Azma channel 87 Tutorial perbaikan Peralatan rumah tangga dan berbagi Dede kreatif dari barang-barang bekas Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe Dan yang sedang menonton video ini Saya doakan semoga teman-teman semua Selalu diberi kesehatan Selalu diberi selamat dan selamat Dan juga selalu diberi rezeki Halal barakat serta bermanfaat Amin Allah Oke teman-teman untuk kali ini Saya kedatangan pasien Kompor api seribu Merknya wind gas Ini pakai regulator ini teman-teman Ini kendalanya Tidak bisa menyala Ketika ini sudah Buka Dinyalakan ini Akan nutup kembali Ini Ya kadang bisa nyala Kadang nutup Otomatisnya ini Regulator Kadang langsung nutup kembali Ini kebetulan langsung bisa nyala Coba Ya kadang bisa nyala Kadang terus nutup Bagian otomatis ini Maka solusinya cukup mudah Teman-teman bisa Kasih cemiti Pakai cemiti kecil Atau teman-teman Lepas Otomatisnya Ataupun Pengamannya ya Gautri yang ada di dalam Atau teman-teman Ganjala saja Gautrinya Tegak berat Ini teman-teman Lepas dulu Selangnya disini Nah Ini Gautrinya ini Bagian Gautrinya ini Bisa teman-teman Ganjala Pakai cemiti Atau teman-teman Lepas saja Kalau tidak bisa Lepas Bisa diganjala saja Atau teman-teman Bisa Ganjala pakai kawat Juga bisa Kita gunakan cemiti Kalau misalkan Kurang kaku Bisa ditambah Lagi Kasih yang Agak besar Kawat cemitinya Ditekuk seperti ini Kemudian Dimasukkan Seperti ini Seperti ini saja Ini tujuannya Agar gautri yang ada dalam Ini ketika Kedorong gas Ini tidak Berada di ujung Artinya masih Terganjal oleh Kawat cemitinya Nah Sehingga Gas langsung Bisa mengalir Tanpa ada Gangguan gautri Kalau gautrinya Dilepas Maka akan Utup Nah Seperti ini Nah Tujuannya Seperti itu Dikanjala bagaimana Caranya agar Gautri ini Yang ada di dalam Ini Bisa Ada jarak Atau Dengan Dengan bagian Bagian ujungnya Ini Sehingga gas Bisa langsung Keluar terus Tanpa ada Hambatan Nah Bisa di Posisi Dibalik Seperti ini Juga bisa Sesuai Bagaimana Bagaimana teman-teman Memasangnya Nah Kalau dibalik Tetap Ya Artinya Ini gautri yang ada Di dalam ini Bagaimana Caranya akan Bisa Bisa Renggang Bisa Ada jarak Renggang Atau teman-teman Lepas Cara seperti ini Pelan-pelan Dilepas Nah Ini Dibuang saja Godernya Ini malah Langsung Jalan Seperti ini Tinggal dipasang lagi Ini tidak ada Hambatan lagi Langsung Bisa Nyala Contohnya Gas lancar Langsung Bisa Nyala Ya Seperti ini Teman-teman ya Jadi Caranya Bagaimana Agar Gas itu Lancar Bagi teman-teman Beli Kompor Gas baru Dengan Tipe yang Besar Tapi Tidak Semua Kompor ya Kadang Ada yang Pakai Bawaan Tanpa Dimodifikasi Itu bisa Tapi Ada Kalian yang Harus Dibuang Otomatisnya Agar Gasnya Lancar Intinya Disitu Kalau Ini Kompor gasnya Ini Ukurannya Besar Seperti Mark Greenline Regulator Seperti ini Ketika Dinyalakan Langsung Nutup Ketika Dinyalakan Langsung Nutup Maka Selur Dengan Membuang Gotri Yang Ada Di Ganjal Mungkin Cukup Sikandar Azma 87 Mudah-mudahan Bersa Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Terus Azma 87 Dengan Cara Like Share Comment Subscribe Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh